Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di catur talk indonesia Teman-teman pada kesempatan kali ini catur talk indonesia akan memberikan kepada anda permainan yang begitu menarik Yang dikenal sebagai salah satu langkah terbaik dalam sejarah catur yang dimainkan oleh Sigbert Taras saat menghadapi alias pada tahun 1914 yang berlangsung pada konsultan game Italia Kita akan melihat teman-teman kombinasi dan juksuang yang dimainkan oleh Taras sehingga dapat menangkan permainan begitu indah Tetap di catur talk indonesia Baiklah kawan-kawan tanpa berbahasa basi kita langsung ke permainannya Dimana Sigbert Taras sebagai pemegang putih memulai langkah dengan F4 sehingga ini dinamakan dengan board opening Hitam membalas dengan D5 Sehingga dikenal dengan Dutch variation Kuda ke F3 sesuai mainline C5 Menguasai peta pusat E3 Kuda ke C6 Gajah ke B5 Pengembangan perwira Simbari memaku kuda Dan ada rencana ke depan melakukan rokade saibraja Hitam membalas dengan gajah ke D7 Rokade saibraja sesuai rencana E6 B3 Dengan fianceto gajah ke depan Menteri ke C7 Gajah ke B2 Sesuai rencana dan F6 C4 Sehingga pada posisi ini kita melanjutkan dengan kuda C ke E7 Yaitu dengan rencana mengadu gajah Putih melanjutkan dengan kuda ke C3 Pengembangan perwira segalegus juga melindungi gajah Kuda ke H6 Dengan berencana Bermorfor ke G4 ke depan Sehingga benteng ke C1 Pada posisi ini kita melakukan pertukaran gajah Dan tentu pada posisi ini kuda mengancam menteri Sehingga menteri berpindah ke D7 Menteri ke E2 Kuda ke C6 Putih melakukan pertukaran pion Sehingga E4 Lagi-lagi menawarkan pertukaran Pada posisi ini kita melakukan rokade saib menteri Yaitu sangat berbahaya ke depan Ketika ada open skak dari menteri putih E5 A6 Mengancam kuda sehingga kuda kembali B5 Mendorong terus pun ke depan A4 Menjaga hal tersebut terjadi B4 Kuda ke D1 Raja ke B7 Pion melakukan pertukaran Dan gajah memukul pion Lihat teman-teman Pada posisi ini Salah satu benteng Terancam Coba teman-teman Apa yang dimainkan hitam Sehingga menyelamatkan benteng keduanya Ya benar terima kasih Dengan benteng ke E8 Tentunya mengancam menteri Sehingga Dengan tempo Putih harus terlebih dahulu menyelamatkan menteri Maka otomatis Benteng bisa terselamatkan Permainan berlanjut dengan menteri ke D3 Dan hitam membalas dengan kuda ke G4 Sehingga Putih menerima pertukaran kuda Sehingga ada ancaman sekakmat di petak G2 Benteng ke F2 Mencegah hal tersebut terjadi Dan menteri kembali Kuda ke E5 Mengancam menteri Dan ditukarkan oleh hitam Permainan berlanjut dengan benteng ke C8 Dan putih melanjutkan dengan menteri ke F3 Yaitu dengan rencana memaku Pion Sehingga Raja berpindah ke B6 Memposisikan Raja di petak aman D3 Gejah ke H6 Benteng ke C2 Dan pada posisi ini teman-teman Kita melakukan langkah yang kurang akurat Yaitu dengan D4 Sehingga membuka Menteri putih untuk aktif Kita kembali sebentar Karena ini merupakan posisi penting Pada posisi ini Untuk mencegah atau memperalot permainan Langkah terbaik hitam Yang patut dicoba ialah dengan A5 Yaitu dimana ketika menteri ke F2 Mengancam Pion C5 Sebanyak 3 kali Maka hitam dapat melanjutkan Atau membalas dengan Gejah ke F8 Memberi pertahanan Dan semisal D4 Raja bisa Memposisikan ke posisi aman A7 Dan semisal dipukul oleh Pion Maka dapat dilanjutkan dengan Benteng ke C6 Mencegah Pion untuk berkembang Dan benteng ke D1 Misalkan Maka dapat dilanjutkan dengan Gejah ke E7 Yaitu dapat mengembangkan Benteng satunya lagi ke depan Sehingga ketika menteri ke D4 Maka dapat dilanjutkan dengan Raja ke peta aman B7 Semisal pada posisi ini Putih memukul Pion Maka jelas Lihat teman-teman Walaupun Pada posisi ini memang Putih lebih unggul Dimana unggul Pion Tapi setidaknya Masih dapat memperlama permainan Kita kembali ke posisi aslinya Dimana pada posisi support ini Hitam memainkan D4 Coba teman-teman Paus Pion ini Temukan langkah terbaik Dan brilian Yang dimainkan oleh Taras pada posisi seperti ini Ya benar terima kasih Dengan terlebih dahulu A5 Sekarang Mengorbankan Pion Dan setelah Raja ke B5 Coba teman-teman Paus Pion ini Temukan langkah terbaik putih Pada posisi seperti ini Sehingga dikenal sebagai Salah satu langkah terbaik Dalam sejarah catur dunia Apakah anda bisa? Ya benar terima kasih Dengan gajah ke C7 Dan percaya atau tidak teman-teman Pada posisi ini Hitam menyerah Jika kita lanjut Ada dua pilihan yang patut dilakukan oleh Hitam pada posisi seperti ini Yang pertama Jika menteri memukul Gajah Maka jelas Benteng memukul Pion Sekarang Dan setelah Menteri memukul Menteri KB3JSK Menteri menutup Dan Sekarang Pilihan kedua ialah Pada posisi ini Benteng memukul Gajah Maka otomatis Setelah Menteri mengorbankan diri Skak Tidak ada pilihan Bagi hitam Kecuali memukul Maka benteng Memukul Pion Skak Bagaimana teman-teman Luar biasa ya Permainan yang dimainkan oleh Sigbert Taras kali ini Semoga menjadi inspirasi Dan motivasi bagi kita Dalam bermain catur Selanjutnya Dan seperti biasa teman-teman Kita juga menyediakan pajal Sebagai bahan latihan Bagi kita Selamat menjawab Melalui kolom komentar ya Ini dia teman-teman Pajalnya Hitam melangkah Dan 3 langkah Skakmat Tuliskan di kolom komentar Dan kita akan Mengimpin komentar Anda Bagi yang benar Sehingga semua sahabat Pencinta catur Tentunya mengetahui Salam catur Tuk Indonesia Sampai jumpa Pada video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye bye Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati